Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Amsal Pasal 20 Ayat 27-30 Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya Kasih dan setia melindungi Raja dan dengan kasih ia menopang tahtanya Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah ubat Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal Pasal 20 Ayat 29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah ubat Renungan hari ini berjudul Siap Menjadi Tua Saya pernah melihat tayangan mengenai orang-orang yang mengalami kerusakan penampilan Khususnya bagian wajah usai menjalani operasi plastik berkali-kali Sebagian dari mereka begitu terobsesi dengan wajah rupawan Sedangkan yang lain seperti tak siap menerima kenyataan bahwa setiap manusia akan menjadi tua Dengan berbagai tanda-tanda yang menyertai termasuk dalam penampilan yang tak lagi rupawan Ada banyak orang tidak hanya takut mati tetapi tidak siap menjadi tua Mereka berusaha mengingkari proses penuaan dengan memoles wajah, menyemir rambut, atau berdandan begitu rupa Supaya dirinya tidak tampak tua Hari ini lewat firman yang sederhana kita diingatkan Bahwa usia tua yang biasanya ditandai dengan rambut beruban adalah suatu keindahan dan bukanlah kondisi yang memalukan Begitu pula dengan tanda-tanda penuaan lainnya Seperti kulit keriput, kekuatan yang melemah, dan tanda-tanda penurunan kondisi fisik lain seiring bertambahnya usia Namun jika kita mau renungkan Usia lanjut justru dapat menjadi momen yang tepat Untuk mengingat setiap perjalanan hidup kita bersama Tuhan yang dapat kita ceritakan kepada generasi penerus Sesungguhnya tak ada manusia yang hidup abadi Allah sudah membatasi usia manusia dengan kedaulatannya Oleh karena itu, selama menjalani pertambahan usia Siapkanlah diri kita menerima kenyataan bahwa kita akan menua Tidak perlu berusaha mengingkari penuaan itu Tetapi isilah hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan memuliakan dia Menjalani masa tua bersama Tuhan adalah hal yang indah Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.